Selamat sore, selama 30 menit ke depan, Fakta Terkini akan suguhkan beragam informasi aktual dan pastinya terkini. Bersama dengan saya, N.J. Ang, dan berikut Fakta Terkini pertama hari ini. Peredaran 13 kilogram narkoba tembakau sintetis digagalkan. Usai polisi gerebek lokasi peracikan. Lima pelaku ditangkap polisi dalam pengungkapan kasus ini. Peredaran tembakau sintetis melalui media online meresahkan masyarakat. Lakukan penyelidikan saat narkoba Polres Metro Bekasi menggerebek sebuah kontrakan di Karawang, Jawa Barat. Saat petugas masuk, tersangka Iqbal 20 tahun, tertangkap tangan sedang memproduksi narkoba jenis sintetis di dalam rumah kontrakannya. Penangkapan Iqbal berawal dari penangkapan kurir yang tertangkap mengedarkan tembakau sintetis. Salah satu kurir yang tertangkap, Roy Han, 21 tahun. Modus pelaku mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis menggunakan media sosial, menyasar remaja, dan pelajar. Para tersangka juga mengedarkan likuid sintetis yang sudah diracik. Mereka mendapatkan bibit narkoba sintetis dari Korea. Dengan subpres narkoba Polres Metro Bekasi, pres rilis hasil ungkap kasus narkotika jenis sintetis. Ini berdasarkan laporan polisi dan kegiatan dari bulan Maret sampai bulan Juni di tahun 2023. Dari tangan tersangka, petugas kepolisian berhasil mengamankan narkoba jenis sintetis sebanyak 13 kg, senilai 1,9 miliar rupiah. Kelima pelaku terancam dengan pasal tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Ari Ritwan, laporkan untuk NET.